baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di analisis multivariat dan topik yang kita bahas saat ini adalah path analysis masih berkuta di path analysis di analisis jalur yang hubungan sama intervening menggunakan tools SPSS sedikit kebut-kebutan memang tapi harapan saya mahasiswa bisa mengikuti ya karena ada video jadi bisa balik-balik diputer dan bisa disimak karena nanti dari materi atau video ini mahasiswa harus mengolah data mengolah data bukan hanya mengolah saja tapi membuat video ketika mengolah data jadi kalian akan rasakan apa yang saya rasakan ketika membuat video pembelajaran untuk kalian ketika mengolah data oke sebelumnya saya menganggap mahasiswa sudah memperhatikan SPSS ya didampingi oleh Pak Mukhlis sebelumnya jadi saya tidak akan masuk terlalu dalam dari awal sampai akhir sesuai dengan tahapan yang saya diberikan amanah yaitu path analysis saja ya nah oke lalu bagaimana cara kalian akan mengolah datanya ya kan nah ini sudah saya persiapkan saya sudah punya data nanti insya Allah insya Allah masing-masing kelompok mempunyai data yang berbeda data ini data total dari seluruh skala yang kemarin saya jelaskan jadi ada X1 itu ada X1.1 jadi ada pertanyaan untuk variable X1 atau variable X1 itu ada beberapa pertanyaan X2 ada beberapa pertanyaan endogennya ada berapa jadi ada beberapa pertanyaan yang terus akhirnya ditotal gitu ya ini saya sudah menotal jadi saya tidak mengajari dari awal lagi gimana sih Bu cara mengolah datanya dulu di Excel karena sebenarnya mohon maaf nih ya mahasiswa mengolah di tools SPSS itu mudah sebenarnya yang tidak mudah sebenarnya mengolahnya di sini hasil tools dari SPSS mungkin akan bagus dan terbaca baik jika dari yang ini pengolahan awal ini kalian tidak betul kalau dari sini tidak betul misalkan mohon maaf nih kalian menggunakan skala apa ya kalau misalkan di mungkin menggunakan misi ini pengukurannya itu nominal gitu lalu di di X nya atau di Y nya atau di Z nya menggunakan rasio gitu itu gimana itu kalian harus sudah tahu caranya gitu dan itu saya tidak mengulang lagi karena harapan saya kalian sudah diberikan penyampaian itu oleh Pak Mukhlis ya jadi saya hanya meneruskan saja oke nah ini ada data dimana nanti ini saya akan susun kelompok 1, 2, dan 3 ini kebetulan contoh aja dari saya ya nanti sini kelompok 1 ini saya sudah mulai susun dan selanjutnya sampai 13 kelompok lah tugas kalian ini tugas kalian kalian bikin rekaman seperti saya ya seperti saya misalkan 1 kelompok isinya 3 orang ya 3 orang itu menjelaskan bergantian jangan hanya 1 orang saja menjelaskan jadi tahapan tahap per tahap itu gantian menjelaskannya misalkan pembukaan SPSS oke misalkan nah ini saya close dulu bagaimana cara memulainya nah nah ini harus 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 benar ini dan kalian gak harus kumpul dalam satu satu ini ya satu apa namanya satu lokasi bisa di tempat di tempat dari kalian gitu ini kebetulan sudah saya coba kita bikin aja jadi kalau misalkan kalian baru buka SPSS ya kan kanan klik new klik data oke nanti kalian akan menemukan worksheet baru oke dari Excel yang tadi saya open kalian tinggal copy dulu ya baik dilanjut lagi mohon maaf ada iklan yaitu anak saya ya tadi kan sudah open ya kalian sudah sudah buka SPSS nya kalian akan menemukan ada dua sheet yang sheet pertama adalah data view yang sheet kedua adalah variables view oke lah kita ke datanya dulu ya lah datanya ini kalian copy dulu dari nomor sampai ke bawah copy dulu sebenarnya bisa kalian import aja tapi saya biasanya kadang-kadang itu saya bikin di Excel itu beberapa sheet gitu jadi agak kesusahan saya biasanya lebih baik copy aja setelah kalian copy kan kembali ke SPSS yang tadi yang baru lah kalian ke sheet yang data view kalian control V saja tunggu lah sudah keluar oke sudah muncul ya sudah gitu ini biasanya saya saya tidak hapus dulu tapi saya langsung pindah ke variable view dulu di variable view saya ganti ya ini nomor tadi ya nomor respondent ya lalu ada X1 kita terserah X1 lalu selanjutnya X2 selanjutnya Y selanjutnya Z gitu ya dan tipenya bukan string ya tipenya kita ganti kita klik aja pakai klik sebelah kiri ini diganti nomor yang ini juga diganti nomor yang ini juga diganti nomor semuanya diganti nomor oke lalu saya kebiasaan biasanya saya tulis disini 8 kadang-kadang butuh karena saya biasanya kuantitatif di manajemen keuangan jadi biasanya di 8 digit kadang-kadang begitu atau lebih begitu oke lalu desimalnya kita isi 2 aja cukup semuanya diisi 2 nah ini nanti ada satu orang yang jelasin nanti gantian saya itu menjelaskan yang lain oke setelah selesai semuanya kita kembali lagi ke data view nah di data view begini nomor 1 ini kalian klik sebelah kiri klik kanan dan di clear oke sudah selesai ya tahapan pertama dijelaskan oleh orang yang anggota kelompok yang pertama selesai penyampaian datanya sudah selesai tampilannya bisa seperti ini karena kita pakai 2 decimal lalu masuk ke tahapan selanjutnya jadi kalian nanti akan bikin video seperti yang saya bikin video ya jadi akan saya beri data dan kalian mengolah ada 3 orang ada 3 zoom ada 3 partisipan dan gantian menyampaikannya begitu lalu masuk ke analyze ya lalu kalian pilih regression lalu kalian pilih linear nah ini dia oke kemarin saya tidak balik lagi dependent itu apa independent apa tidak ya kita pilih dependennya Y kita masukkan kita pilih independennya X1 dan X2 kenapa dari gambaran yang kemarin ada X1 X2 interveningnya Y dan endogen akhirnya adalah Z kita punya 2 persamaan ya kita dapat 2 persamaan dengan kerangkau konsep seperti itu kita kerjakan persamaan yang pertama dulu maka dari itu kenapa saya kemarin meminta kalian untuk tugas individu membuat persamaan dari kerangkau konsep yang saya share tujuannya kalian akan tahu mana yang kalian kerjakan dulu persamaan 1 persamaan 2 persamaan 3 dan seterusnya persamaan-persamaan itu kalian kerjakan bertahap kalau di SPSS begitu oke sudah hasilnya seperti ini akan ada hasil variable entered atau renewed lalu ada model summary terus ada ANOVA dan juga ada kovisian oke nah ini persamaan yang pertama saya tidak akan membaca dulu ya ini tahap yang pertama lalu untuk persamaan yang kedua nanti hasilnya seperti ini sebentar saya share aja saya khawatir nggak terbuka karena begini hasilnya seperti ini ya ini kebetulan karena saya sudah melakukan yang output yang sebelumnya yang ini ya lah akan ada variable entered move model summary ANOVA koefisien seperti itu jadi untuk persamaan yang pertama hasil dari persamaan pertama belum untuk baca oke selanjutnya tahapan yang selanjutnya adalah mahasiswa mengolah persamaan yang ke dua kembali ke data yang tadi lalu klik analyze klik regression klik linear sekarang dirubah independennya Y nya kita kembalikan ya lalu dependennya kita ganti Z yaitu endogen terakhir dan Y menjadi independen juga interveningnya karena intervening yang kemarin saya ceritakan dia bisa menjadi exogen dan juga menjadi endogen lalu kalian klik di sini ini hasil yang ke dua kita sudah menemukan dua hasil ini lalu kalian siapkan dua hasil ya sebentar ini mungkin tidak terlihat lagi nih jadi harus hati-hati yang share layar nah hasilnya yang kedua yang ini sama ada variable atau remove model summary anava dan koopisi lalu hasil ini dan hasil ini kita copy ke kita copy ke word biasanya saya copy aja sih kalian buka word kalian oke kalian buka word kalian lalu kalian pass di sini aja oke ini hasilnya ini hasilnya oke yang ini di help oke lalu kalian kasih ketenang regression persamaan pertama ya apa persamaan yang pertama Y sama dengan P kemarin apa PX X1 ditambah P X X2 gitu ya ini persamaan yang pertama untuk nah betul ya seperti ini ya ditambah error jangan lupa errornya error oke nah ini yang pertama oke lalu kok pas juga hasil yang ke dua kembali lagi ke hasil output tadi lalu kita tinggal copy yang ke dua masukkan lagi ke word ini ini kita hapus oke ok regression persamaan ke kedua atau persamaan kedua Z sama dengan PX X1 ditambah PX atau koefisien dari H2 ditambah koefisien dari Y ditambah error oke sudah setelah kalian copy dari sini baru kalian baca dulu hasilnya seperti apa yang dibaca yang mana oke saya ini tahapan untuk selanjutnya ya jadi ada yang sudah mengopini ada yang menginterpretasikan nanti gantian juga menginterpretasikannya oke ini nanti implement interpretasinya gimana ya nah setelah ini kalian harus bikin kerangka konsep dari persamaan pertama dulu kerangka pikir ya insert aja dulu kalian gambar aja disini lebih enak kalian sudah bikin sih sebelumnya gitu ya ini ya rangka konsep yang pertama kan tidak banyak ya variablenya hanya ini aja ini ya ini ya ini adalah X1 lalu ini adalah X2 dan ini adalah Y gitu nah disini kasih keterangan atau ya biasanya saya kasih keterangan X1 itu X1 itu apa kemarin X1 adalah apa pelayanan ya pelayanan X2 adalah putra perusahaan dan Y adalah kekuasaan ini ini nah ini ada satu yang kurang sebenarnya ada ada error ya jangan lupa ada error disini ini 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 adalah G gitu ya baik nah setelah kalian seperti ini kalian belum tahu kan hasil dari regresinya seperti apa dari kerangka ini kalian lihat di bawah kalian untuk lihat koefisiennya kalian lihat persamaannya persamaannya sama satu adalah Y ya koefisien X1 ditambah koefisien X2 ditambah dengan error oke nah lihatnya dimana ya koefisiennya ya kalian turun ke bagian koefisien di bawah sini bentar ini kan jadi lupa di share kan mohon maaf nah ini kalian gambar seperti ini kalian gambar X1 X2 nya sedikit mengulang lagi karena ternyata belum saya share jadi harus benar-benar perhatikan ya ketika bikin video ya ini X1 X2 dan Y nya dan bikin keterangan seperti ini ya ini belum ada mana koefisiennya belum ada persamaannya jangan lupa yang tadi nah sekarang bagaimana kalian mengetahui berapa koefisiennya ya ayo kita lihat koefisiennya bisa lihat di sini ya kalian bisa lihat di sini kalian bisa lihat di sini ini dia bagaimana caranya saya kasih book aja ya ini tulisannya agak kecil yang ini yang kalian lihat ini ya yang 0,336 dan 0,4403 dilihat X1 terhadap Y itu koefisiennya 0,336 dan X2 terhadap Y nya dan 0,403 kita tulis di sini ini berapa kosong 0, berapa lagi 0,336 0,336 ya ini kalian tinggal edit aja begini nah begitu kalian copy kalian pindahkan yang untuk di bawah untuk X2 terhadap Y berapa 0,403 403 lalu nah ada yang kurangkah dari sini ada errornya berapa ini nah ini ada pertanyaan errornya berapa nih gitu ya nah untuk mencari error kita hitung dulu kita harus menghitung dulu sebelumnya kita masukkan dulu jadi yang disini bersamaannya Y sama dengan berapa 0,336 X1 ditambah 0,403 X2 ya ditambah error errornya belum ketemu nih gitu kan ya kita harus menghitung error dengan error kemarin sudah jelaskan error itu apa ya jadi tidak saya ulang lagi nah yuk kita hitung dulu errornya gitu ya errornya pakai rumus koefisien error ya koefisien error itu kita pakai rumus ini sebenarnya koefisien error kita pakai rumus ini B dari D sama dengan akar akar mana akar ini akar 1 min R square R square R square ini ya nah tinggal R-score mana R-score kalian bisa lihat di R-score ada di sini mana ini dia R-score 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 ini adalah R-min 0,407 ok berbasunya kalian langsung pakai kekuatan saja akar akar dari 1 min 0,407 0,7 0,77 0,77 ok ok sudah disitu berarti berarti kalian memperoleh koefisien dari R-score 0,77 kalian bisa masukkan ke atas gambar yang tadi 0,7 gitu ya sudah selesai nah sekarang setelah kalian lakukan bersamaan satu dan perhitungan error gantian nih yang lainnya menginterpretasikan teman-teman yang lainnya gantian ya nah bagaimana signifikan apa enggak ya gimana cara menginter bandingkan ya bandingkan ya bandingkan nah ini bisa di enter begini diganti saja ganti 6,77 gitu lalu kalian harus interpretasikan yang ini nah X1 0,336 ya 36 p-value lah sekarang p-value-nya dari p-x itu berapa saya kasih warna yang berbeda kalian bisa lihat disini dulu lihat p-value itu disini p-value itu disini nah ini dia ini p-value-nya oke semuanya 0,000 ya lebih kecil daripada koefisien betanya yaitu 0,05 maka koefisien jalur ini signifikan lalu kalian lanjutkan lagi untuk yang p-x2 p-x2 nya berapa 0,403 karena p-value juga yang komentar lebih kecil daripada 0,05 maka koefisien jalur ini signifikan gitu oke lah apakah jika signifikan itu hipotesisnya akan diterima belum tentu oke belum tentu belum tentu diterima ataupun belum tentu juga akan ditolak ya nah bagaimana caranya setelah kalian lihat ini kalian cek dulu ya cek dulu hipotesis kalian itu seperti apa hipotesisnya seperti apa hipotesisnya kalian oke hipotesis kalian seperti apa hipotesis kalian misalkan di metode peningkannya jelas nih hipotesisnya anda itu seperti apa dan hipotesis seperti ini ini hipotesis yang kalian bikin ya di penelitian kalian nah membuat hipotesis juga tidak setampak kalian bisa lihat dari penelitian 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 terdahulu bisa jadi begini teori menjelaskan misalkan pelayanan terdapat hubungan linier antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan nah di teorinya begitu tapi beberapa penelitian di salah satu kasus kasus seperti itu menjelaskan bahwa pelayanan itu tidak ada hubungan liniernya dan karena sampel kalian itu juga dari sektor yang sama dari penelitian penelitian terdahulu maka bisa jadi kalian menulisnya dibalik nolnya adalah ada hubungan dan satunya tidak ada hubungan ini tergantung dari penelitian penelitian terdahulu ataupun teori yang kalian pakai namanya hipotesis itu kan dugaan kalian menduga tapi tidak menduga seperti ahli sulap tapi kalian harus punya dasar dasarnya apa yaitu teori dan penelitian penelitian terdahulu yang terdahulu pun juga nanti akhirnya ketika menemukan atau H1 yang diterima pasti ada alasannya ada alasan konkret ada dasarnya kenapa H1 atau H1 itu diterima berbeda dengan teori yang ada sebelumnya ternyata ketika untuk sektor ini dan sektor ini memang berbeda tidak seperti teori secara general yang ada itu ada pemberasannya dan apa alasannya itu anomalinya di sana itu bisa jadi keterbaruan hasil itu bisa jadi keterbaruan jadi keterbaruan novelty itu bisa dari hasilnya bisa jadi karena teorinya dari hipotesisnya dari macam-macam novelty lalu setelah kalian lihat ini H1 ada hubungan dan H1 ada hubungan nah kalau kalian lihat kalian lihat kalau misalkan tadi dibandingkan ya antara itu ada beberapa cara tapi saya biasanya menghitung membandingkannya dengan T dari T penelitian dan T tabel ya biasanya jika ini patokan saya ya jika 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 T penelitian lebih dari T tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima jika jika T penelitian itu lebih kecil lebih dari T tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak saya akan seperti itu ya seperti itu nah sekarang kalian lihat T penelitiannya berapa dan T tabelnya berapa ya lah T tabelnya adalah taraf signifikan 0,05 kita menggunakan itu lah kalau taraf signifikan 0,05 dengan derajat kebebasan DK dengan ketentuannya DK sama dengan min 2 ya kan maka angkanya bisa diperoleh ini berapa ya kalian lihat nih tabelnya oke berapa dimana di buku status 3 itu ada label T nah para setimpinan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK dengan ketentuan DK sama dengan N min 2 atau karena kita ada N nya adalah 115 dikurangi 2 yaitu 113 ya oke dari ketentuan diperoleh angka T tabelnya berapa masih belum tahu ya atau gimana caranya kalian buka saja di google cari T tabel sekarang gak usah buka buku status 3 ya di google pun cari yang 115 lah disini 8% sampai 120 cari 115 yang ini dia 115 dan antasnya cari yang 0,05 yang ini ya ini kebawah berarti 1,98 yang ini ya 1,98 oke kamu tulis disini di wordnya tadi 1,98 adalah 1,98 1,98 ya oke gitu caranya nah sekarang untuk hipotesis 1 hipotesis 1 yaitu pengaruh kelayanan terhadap kepuasan pelanggan diperoleh hipotesisnya H0 nya tidak ada hubungan linear antara payanan dengan kepuasan pelanggan H1 nya tidak ada hubungan linear antara payanan dengan kepuasan pelanggan pencari ada yang tidak ada lah T nya kalian bisa lihat di mana disini di koefisien saya kasih yang warna hijau nah ini dia ya koefisiennya kalian lihat nih berapa berapa oke nah didasarkan perhitungan itu maka seperti apa kalian bisa menginterpretasikannya seperti ini nah kalian bisa interpretasikan seperti ini bagaimana buk koefisien nampak gitu oke didasarkan hasil perhitungan diperoleh angka T penyitian ya T penyitian ini kamu teroleh dari yang warna ini tadi 4, lihat ditabel koefisien 4,041 gitu ya 0,41 dibandingkan lebih besar daripada ditabelnya ditabelnya berapa tadi kita cari sudah 1,98 ya 98 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima ya artinya apa artinya artinya ada hubungan ada hubungan linier antara antara pelayanan dan kepuasan pelanggan dan besarnya berapa besar pengaruhnya sorry ini pelayanan ya pengaruh pelayanan dengan kepuasan pelanggan sebesar 0,336 atau 33,6% ini dilihat dari mana dilihat dari yang ini tadi koefisiennya nah ini dari mana di sini ini dari mana lihat di koefisien yang warna ini begitu ini hipotesis yang pertama ya sudah diperoleh seperti itu nah lalu bagaimana untuk hipotesis yang kedua sama seperti yang dikerjakan di hipotesis yang pertama hipotesis kedua mengaruh pada citra pusahaan ya mengaruh citra pusahaan terhadap kepuasan pelanggan nah kalian lihat dulu hipotesisnya seperti apa kamu menyusun hipotesis seperti apa sesuai dengan penelitian terdahulu dan sorry ini kalian lihat lagi T penelitiannya berapa sama konsepnya kalian copy copy saja namanya juga interpretasi ini interpretasi ya bukan kalian melakukan pembahasan saya tidak masuk ke sana karena nanti ada ranahnya untuk matakulia lain ya membahas hasil dan pembahasan untuk 4 ya di metode penelitian ya sorry di apa maksudnya di metpen ya metode penelitian di matakulia metpen ini saya masuk ke analis multifariat T penelitiannya berapa 4,845 ya 4,8845 8,45 T tabelnya sebesar 1,8 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada hubungan linier antara citra perusahaan dengan kepuasan pelanggan dan besarnya berapa besarnya tadi bisa dilihat di atas 0,403 gimana 0,403 atau 40,3 persen begitu cara interpretasinya ya selesai untuk untuk persamaan yang pertama lah sekarang kita masuk yang persamaan yang kedua tetap dianalisis regresi ya sama seperti itu oh ya sebelumnya saya mau nganti informasi juga ya lah perihal perihal error nih maksudnya 0,77 ini terus apa ya bu enggak paham saya bu kita ya nah kalau sudah ngomongin R square jadi ya R square tadi berapa R square R square nya adalah R square nya tadi 0,407 ya R square itu sebenarnya apa sih R square itu kalau kalian ingin melihat pengaruh antara pengaruh dari X1 dan X2 secara gabungan terhadap Y nya jadi pengaruh dari pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan ya nah kalau kalian lihat disitu seperti ini ya oke ini serial hipotesis biar kalian enggak bingung-bingung saya kopas di koefisien di koefisien ya nah koefisien nah ini dia dibawa koefisien biar kalian nah jadi gampang melihatnya begitu nah untuk R square lah kita membahas R square nih sekarang nah R square adalah untuk melihat pengaruh pengaruh secara gabungan ya secara gabungan antara apa lagi pelayanan dan kita perusahaan ya secara gabungan adalah kepuasan pelanggan akan kita lihat hasil perhitungannya dalam modus summary khususnya angka R square ya oke nah R square nya adalah 0,4 sekian 0,4 0,4 0,7 ya nah dari situ 407 begini S call nya 0,4 7 sorry angka R square dapat digunakan untuk melihat pengaruh antara pelayanan dan citra perusahaan secara gabungan terhadap kepuasan pelanggan dengan cara menghitung koopisien determinasi KD dengan menggunakan umum sebagai berikut KD sama dengan R kuadrat R kuadrat R kuadrat digali dengan 100% D sama dengan R kuadrat nya berapa 0,407 digali 100% jadi KD nya sama dengan 40,7% apa maksud dari perhitungan tersebut gitu kan angka tersebut mempunyai maksud bahwa jadi kalian bisa baca bahwa angka tersebut mempunyai maksud bahwa pengaruh dari pelayanan dan citra perusahaan secara gabungan terhadap kepuasan adalah 40,7% ada pun sisanya yaitu 100% dikurangi 40,7% yaitu 59,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar dua variabel kita tadi yaitu pelayanan dan citra perusahaan dengan kata lain variabilitas dari kepuasan pelanggan yang dapat diterangkan dengan variabel menggunakan pelayanan dan citra perusahaan adalah sebesar 40,7% sedangkan mengaruh 59,3% disebabkan oleh variabel lain di luar model ini nah apakah berhenti sampai citra saja tidak untuk mengataui apakah model regresi di atas sudah benar atau salah kita harus perlukan namanya uji hipotesis uji hipotesis menggunakan angka F sebagaimana dalam tabel ANOVA nah disini ini ini tabel ANOVA yang dibawah sini tabel ANOVA yang dibawah sini nah ANOVA yang mana yang ini nah ini dia oke nah hipotesisnya kita harus bikin hipotesis dulu nih hipotesisnya seperti apa nah kembali lagi ya disini hipotesis ini itu bersumber dari teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya nah ini harus disusun sebelumnya ketika kalian sebelum mengolah ini ini harus ada ya biasanya ada di bab tiga tapi kalau di tesis ya di tesis itu di bab dua di bab dua juga ada saya kurang tahu kalau panduannya seperti apa kalau di skripsi ya tapi yang jelas hipotesis itu harus sudah ada dulu disini gitu nah pengujian ini itu bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama membandingkan besaran F penelitian dengan F tabel lalu cara kedua dengan membandingkan angka taraf signifikansi hasil perhitungan dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% gitu kita gunakan yang mana bu saya 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 biasanya menggunakan yang paling mudah yaitu yang pilihan yang kedua yaitu menggunakan atau menggunakan cara kedua dengan membandingkan angka tarif signifikan hasil perhitungan dengan taraf signifikan 0,05 atau 5% kriterianya bagaimana kriterianya adalah dengan kriteria seperti ini saya menggunakan cara yang kedua yaitu adalah jika signifikan penelitian lebih besar daripada F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima jika signifikan penelitian lebih kecil daripada F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak berdasarkan perhitungan angka signifikan kalau misalnya kita lihat di tabel yang ini masih kelihatan kepalanya anak saya sebentar ya kembali lagi iklannya sudah sudah pergi dilihat kalau di sini berdasarkan perhitungan angka signifikansi kalian lihat dari sini tabel ANOVA ini 0,00 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya ada hubungan antara pelayanan dan cita perusahaan bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan seperti itu kita baca satu persatu tadi koefisiennya sudah juga nah nah kalian bisa kerjakan yang persamaan yang ke dua yang ini ya sama pengerjaannya seperti pengerjaan di persamaan yang pertama nah tinggal kopas-kopas dan variable-nya kalian ganti kalian gambar dulu apa kerangkanya kerangka pikirnya untuk persamaan yang kedua oke dengan cara gimana kopi aja persamaan yang pertama ini ya nah setelah saya kopas saya tambahkan Z-nya seperti ini ya kan nah lalu dikasih penghubung jadinya seperti ini gambarannya nah lalu ini persamaannya nah setelah selesai semuanya gini kan kalian sudah ada nih persamaannya yang tadi ya kalian persis sama kerjakan seperti persamaan yang pertama ya jangan lupa dikasih keterangan dulu bisa dikopi aja tinggal ditambahin kan ya oke keterangan dulu dan Z-nya adalah Z-nya adalah loyalitas pelanggan loyalitas pelanggan ya oke nah lalu bagaimana cara melihat koefisien-koefisien yang ada di sini gimana besaran koefisien X1 terhadap Z dan X2 terhadap Z dan Y terhadap Z nah kalian lihat di tabel koefisien di sini ya di sini kalian lihat di standarisasi koefisien yang ini oke dari situ kalian bisa masukkan di persamaan ini Z sama dengan 0,156 X1 ditambah 0,146 X2 ditambah Y nya berapa 0,612 0,612 0,612 Y ditambah error error nya masih belum tahu berapa ya kita hitung error sama seperti perhitungan error yang di atas di persamaan 1 bagaimana caranya tinggal di nah ini dia ya kalian pakai kalkulator scientific jangan pakai kalkulator lombok enggak ada hasilnya kalau kalian enggak 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 ketemu scientificnya enggak punya scientificnya buka google di google juga ada beritahu kalkulatornya lah ini R square nya ya R square nya adalah 0,6 45 645 coba kalian hitung berapakah ini maka dari 1 min 645 0,645 sorry 0,545 0,5958 0,5958 ini ya error nya berarti kalian bisa ganti disini 0,5958 0,5958 0,5958 0,5958 kita buka sekarang yang pengerjaan seperti sama seperti tadi yaitu menghitung R square nya ya untuk mengetahui pengaruh gabungan ya pengaruh gabungan nah ini tinggal kalian copy saja di bawah pelayanan kitab perusahaan dan kepuasan ya kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan pelanggan ya caranya hampir sama dengan yang sebelumnya kita harus hitung baginya dulu oke tinggal kopas-kopas saja untuk bisa kalian saja untuk kesamarinya nah R square nya adalah 0,645 0,645 angka tersebut adalah pengaruh dari pelayanan secara pelayanan jika perusahaan dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dengan cara kita hitung keoficien determinasinya menggunakan rumus yang sama 0,645 berarti adalah 64,5 persen gitu ya angka tersebut mempunyai maksud mempunyai maksud bahwa pengaruh dari pelayanan kita perusahaan dan kepuasan pelanggan secara gabungan terhadap loyalitas adalah 64,5 persen ada pun sisanya yaitu 43,5 dari dari 64 45,5 ya dari 35,5 persen yaitu 100 dikurangi 64,5 persen dipengaruhi oleh faktor lain atau dengan kata lain variabilitas dari loyalitas pelanggan yang dapat diterangkan dengan menggunakan variable pelayanan citra perusahaan dan kepuasan pelanggan adalah 54,5 persen sedangkan pengaruh sebesar 35,5 persen disebabkan oleh variable-variable lain di luar model ini tidak berhenti disitu sama seperti yang awal bahwa kita juga harus menguji diuji lagi nah untuk mengetahui mode regresi di atas sudah benar atau salah kita harus menggunakan uji hipotesis pakai yang mana pakai yang ANOVA yang ANOVA tadi yang ini ya seperti itu pakai yang ANOVA nah kita kopas aja dulu disini kita cek nanti kita betulkan nah ini dia hipotesis berbunyi tidak ada hubungan yang linier antara pelayanan cipta dan kepuasan pelanggan terhadap loyalitas ya nah kalau H1 nya menerima ada hubungan yang ini yang terapainan jiropsan dan kepolupuan terhadap ya kita pakai tetap pakai cara yang kedua ya menggunakan taraf signifikansi 5% F nya disini kalau misalkan kalian lihat sama persis seperti yang di atas F nya ada 38,39,8 ya disitu nah ini dia nah kita lihat signifikansinya disini kita lihat signifikansi yang untuk persamaan yang kedua berapakah F nya sekian dan signifikansinya adalah ini berarti kalau begitu karena besarannya adalah di bawah 0,05 maka ada hubungan antara pelayanan citra perusahaan dan kepuasan pelanggan terhadap prioritas pelanggan sesuai nih setelah ujinya ya setelah diketahui model harusnya sudah benar lalu kita masuk ke hubungannya uji hipotesisnya ya ya uji hipotesisnya sama persis sama seperti kita mengerjakan yang disini ya kalian harus susun dulu sebelumnya pasti sudah ada hipotesisnya seperti apa lalu kalian tinggal kopis lagi ke bawah ya hipotesisnya seperti ini posisnya karena 115 kurang 113 yaitu data penyakit 1,98 nah maka pengaruh pelayanan terhadap prioritas pelanggan ya yang kedua ya prioritas pelanggan adalah seperti ini nah ini sudah kalian tulis nih sebelum nih hipotesisnya dugaannya kalian ya dilihat dari namanya dilihat dari teori dan penyakitian terdahulu ya kalau dilihat disini T nya berapa T nya udah sekian nih T penyakitiannya udah sekian T nya 2,258 diganti 2,258 dan adalah lebih besar daripada tetapel ya maka hubungannya ada linier nih dari pelayanan terhadap loyalitas pelanggan ya besarannya berapa besarannya adalah 0,156 atau 15,6% sama seperti yang hipotesis yang satu hipotesis yang kedua juga dilakukan bersama caranya dengan yang pertama tadi pengaruh antara cikra perusahaan terhadap loyalitas tinggal diganti aja perusahaan dilihat di hasil tabelnya tadi berapa 2,050 2,050 ya betul ya lebih besar daripada daripada t-tabelnya maka ada hubungan nih yang linier antara cikra perusahaan kita loyalitas sebesar berapa keopsinya 0,146 0,146 atau 14,6% lalu ada lagi hipotesis yang ketiga ya yang ketiga yaitu dari Y terhadap Z hipotesis yang ketiga adalah penaruh antara kepuasan pelanggan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan ya kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dicek lagi penelitiannya berapa di tabel koefisien lagi ya di tabel koefisien dilihat lagi berapa 8,335 wah ini bisa banget 8,335 yang lebih bisa daripada 1,98 otomatis ada hubungan yang linear antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan sebesar berapa 0,612 0,612 atau 61,2% selesai sampai sini belum ini masih ngomongin hipotesis pengaruh langsung oke kita lanjut ke part yang ketiga untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pengaruh tidak langsung seperti apa pengaruh tidak langsung itu bisa kita lihat dari sini X1 ya pengaruh X1 terhadap Z melalui Y dan pengaruh X2 terhadap Z melalui Y kita akan lihat pengaruh tidak langsung di part selanjutnya baik begitu saja untuk part yang pertama nanti kalian bikin video yang ke sorry bikin video plus yang pengaruh tidak langsung juga jadi bukan pengaruh yang langsung saja tapi pengaruh yang langsung dan yang tidak langsung juga oke gitu ya lalu yang dikumpulan apa videonya dan juga wordnya wordnya yang ditulis seperti tadi saya nulis itu dikumpulkan gitu ya baik kita lanjut di part yang sebenarnya bukan part kedua ya part ketiga sebenarnya baik terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh dikumpulkan dikumpulkan